Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vick Project Continue Dengan kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai dari aplikasi dana digital pinjaman uang Oke disini untuk kalian yang mungkin masih bertanya apakah aplikasi ini aman ataupun tidak Jadi untuk kesimpulan aplikasi dari dana digital pinjaman uang ini Ini adalah aplikasi yang belum tertatar di otoritas jasa keuangan Jadi harap berhati-hati untuk teman-teman yang mungkin jika kalian ingin melakukan pengajuan di aplikasi ini Atau jika kalian mungkin sudah terlancur melakukan pengajuan pinjaman Kita akan bahas keseluruhan untuk kalian disini kita akan ulas terlebih dahulu Untuk pertama untuk kalian yang mungkin ingin melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi dari dana rupiah ini Ataupun dana cepat ya tadi kita akan cepat cek dana rupiah ataupun dana cepat Nah dari dana digital otostat pertama jadi harap gunakan saja ponsel android yang kedua Artinya tidak diperkenankan ataupun menggunakan ponsel android yang utama Yang mana ponsel tersebut kalian gunakan untuk berhubungan dengan kerabat keluarga ataupun rekan kerja kalian Dikarenakan aplikasi dari dana digital ini merupakan aplikasi yang mungkin dapat membaca pura data Informasi seperti halnya kita akan cek terlebih dahulu Nah disini ada informasi dari kontak lokasi dan pangkalan telepon Yang memungkinkan dari pihak developer mereka akan membaca ataupun melihat beberapa data Yang terbuat pada ponsel android kalian seperti halnya kontak Oke itu solusi yang pertama dan itu berlaku untuk kalian yang mungkin ingin melakukan pengajuannya Dan untuk yang kedua saya akan memberikan step by step cara mudahnya Untuk kalian yang mungkin sudah terjebak dan uang dicairkan ke rekening kalian tanpa perseduluan Dan itu step yang pertama silahkan kembalikan saja uang yang kalian terima Katakanlah disini kalian menerima uang 1 juta rupiah dari aplikasi dana digital ini Lalu kalian melihat disini ada informasi detail tagihannya ada 1,8 Silahkan kalian tinggal kembalikan saja uang 1 juta tersebut yang kalian terima Kepada dep kolektor ataupun customer service yang menghubungi kalian Otomatis nanti akan ada CS ataupun DC yang menghubungi kalian melalui social media whatsapp Kepada nomor yang kalian daftar itu pasti ya Karena DC ataupun CS tersebut akan menghubungi nasabahnya yang terdaftar Untuk segera melunasi pinjaman dari aplikasi dana digital ini Nah itu untuk solusi pertama silahkan kembalikan uang yang kalian terima pada aplikasinya Dan selanjutnya silahkan kalian tinggal on install apapun hapus aplikasinya dari ponsel Supaya dari pihak aplikasi mereka tidak dapat mengambil Ataupun melihat beberapa data dan sebagian data yang dapat pada ponsel android yang kalian gunakan Dan untuk yang kedua jika kalian tidak melakukan gagal pair pun tidak apa-apa ya Dengarkan ini merupakan aplikasi dana digital pinjaman uang tidak terdaftar di OJK Jadi data kalian akan tetap aman tidak masuk bi-checking ataupun masuk silik OJK juga Karena mereka belum terletak tadi otoritas jasa keuangan dan tentu aplikasi ini tidak memiliki depth collector Ini aman ya jadi untuk kalian mungkin tidak ingin melakukan pembayaran Dan buat kalian yang mungkin ingin melakukan pembayaran untuk kalian yang mungkin memiliki tiket baik Jadi untuk usaha rensa seperti itu Lalu tinggal kalian uninstall ataupun hapus aplikasinya saja Kemudian jika ada depth collector ataupun customer service Terus menghubungi kalian melalui sosial media whatsapp ataupun panggilan telepon Tidak perlu ditanggapin ya tinggal kalian blokir-blokir saja Yang penting kalian sudah memiliki takat baik melakukan pengembalan uang dari pinjaman dana digital yang kalian terima Dan untuk informasinya seperlu saja Buat kalau mungkin masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa saya ratakan saja di bawah kolom komentar Semoga informasinya berfad Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax